Pembesar ratusan pedagang pasar Cimindi antusias mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Cimahi selasa kemarin. Pelaksanaan vaksinasi terhadap pedagang pasar merupakan kali ketiga digelar Dinas Kesehatan Kota Cimahi, sebelumnya dilakukan di Pasar Melong dan Pasar Atas. Sebanyak 218 pedagang Cimindi Kota Cimahi antusias mengikuti vaksinasi yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Vaksinasi tahap pertama untuk para pedagang di Pasar Cimindi diapresiasi oleh para pedagang. Pasalnya menurut para pedagang, pasar menjadi salah satu tempat yang rentan terhadap penyebaran COVID-19. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Cimahi pun telah menyediakan 218 vaksin untuk pedagang Cimahi. Dari 218 pedagang, ada sejumlah pedagang yang gagal vaksin karena terbentur penyakit bawaan. Banyak tentang adanya vaksinasi untuk pedagang ini, Bu. Bagus itu, soalnya kan kalau pedagang itu kan berinteraksi langsung sama pembeli. Jadi kita itu kan harus jaga-jaga. Lagi kan di pasar ini diberi kemudahan. Jadi Alhamdulillah kalau di luar kan harus bayar berapa. Di sini kan gratis coba diutamain gitu ya, Alhamdulillah. 218 ya, untuk yang ini daftar dari pengelola. Kemarin kami dapat 218. Takut kami yang lebih, takutnya ada tambahan lagi. Ini bersatu juga dengan keluarga atau untuk pedagang-pedagang saja? Enggak sih, kami sasarannya tetap pedagang, pedagang pasar Cimahi. Untuk hari ini, Dinas Kesehatan, gimana aja pasarnya, Bu, yang vaksinasi? Untuk hari ini, jadwalnya sih di pasar sini, Cimidi, sama di pasar antri. Berapa tenaga medis yang diperhatikan, Bu? Kalau untuk di sini, kami kerjasama dengan Puskesmas Ciburu. Dari Puskesmas Ciburu 14 orang, dari kami Dinas 8, dan dari organisasi profesi kebetulan ikut juga. Dari IBI, ada 6 orang. Setelah pasar Cimidi, rencananya akan dilakukan vaksinasi di pasar antri baru. Sementara tahap vaksinasi kedua akan dilakukan pada tanggal 23 Maret mendatang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV